Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kian Masif, Presiden Jokowi Dodo, tapi Jokowi dipastikan hari ini, Rabu 20 Desember tahun 2023, mengunjungi IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Tujuannya yakni untuk melakukan groundbreaking atau pelatakan batu pertama sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Nia besok pagi ke IKN, ada groundbreaking beberapa proyek dari swasta, juga dari lembaga dan pemerintah. Ujar Jokowi di Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat pada selasa 19 Desember 2023, menurut Presiden, antusiasme swasta dalam membangun zona bisnis, kesehatan, dan olahraga di IKN semakin baik. Sehingga, jika setiap bulan ada pihak swasta yang antre untuk groundbreaking, ia akan menyanggupinya. Setiap bulan akan saya lakukan groundbreaking, kalau ada yang mengantre, ada lagi sudah banyak. Ia kita groundbreaking untuk memberikan semangat kepada yang lain untuk segera memulai tuturnya. Kepala negara juga memastikan groundbreaking yang akan dilakukannya besok Rabu hari ini. Merupakan tahap ketiga dari keseluruhan proses peletakan batu pertama yang sudah dilakukan, groundbreaking di IKN ini juga sekaligus memberikan semangat kepada para investor untuk segera memulai. Ia kita groundbreaking untuk memberikan semangat kepada yang lain untuk segera memulai. Ujarnya, sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga mengungkap Jokowi akan melakukan groundbreaking 12 proyek di IKN. Ridwan Kamil mengatakan, proyek yang akan di groundbreaking meliputi hotel hingga apartemen, ia persiapan rencana Bapak Presiden, ke IKN, kemungkinan minggu depan, karena ada 10-12 proyek yang akan groundbreaking lagi. Ini menandakan memang tahap sekarang itu sudah tahap membangun, dan mayoritas datang dari investasi swasta dalam negeri yang antusias. Kira-kira begitu, kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta selasa 12 Desember 2023 lalu, ada hotel, ada bangunan-bangunan apartemen, hunian, saya kira semua berprogres. Jadi, kalau dikatakan hanya proyek APBN, nggak juga ya? Justru mayoritas yang groundbreaking itu dana-dana investasi dari swasta, menandakan keyakinan itu, ada apalagi jalan tolnya, juga berprogres, bandaranya juga lagi berprogres, sehingga suatu hari, orang bisa ke IKN lewat bandara, lanjut Ridwan Kamil yang ditunjuk sebagai kurator IKN oleh Jokowi. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicak Sono menjelaskan, pelaksanaan groundbreaking oleh Presiden akan dilakukan pada Rabu dan Kamis 20 Desember sampai 21 Desember tahun 2023. Groundbreaking kali ini difokuskan untuk sejumlah proyek pembangunan antara lain, reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati 10 triliun rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.